Terima kasih telah menonton Namun sungguh disayangkan, dua pertandingan terakhir itu pun yang dihadapi adalah tim berat Ini semakin menyudutkan posisi Suwon FC di klasemen, karena harus membuat gebrakan dengan raihan 3 poin sapu bersih Melihat performa Suwon FC yang seperti demikian, membuat mereka coba berpikir untuk meningkatkan lagi kualitas tim Maka dari itu, pada musim depan sebuah pergerakan di bursa transfer sudah coba mereka lakukan Dan salah satunya adalah sekarang ini nama pertama Arhan Turut disebut akan menjadi transfer pertama tim Suwon FC, hampir merekrut pemain Asia Tenggara pertamanya Pada tanggal 26, seorang pejabat yang mengetahui pasar transfer Khalid sudah berkata Suwon FC, hampir merekrut pemain nasional Indonesia Pratama Arhan Kesepakatan luas telah dicapai dengan Arhan, yang berstatus bebas transfer, dan detailnya rencananya akan diumumkan, segera diselesaikan Diharapkan, pengumumannya bisa dikoordinasikan dengan waktunya, hujarnya Seperti diketahui, kontrak Arhan akan berakhir awal 2024, dan dalam rumor ini Suwon mengincar Arhan dengan status free transfer Dengan kepindahan Pratama Arhan ke Suwon, setidaknya dia bisa menyelamatkan menit bermainnya yang sekarang ini sedang tak menentu di Tokyo Verde Pasalnya, Arhan belum juga bisa menembus tim utama setelah 3 kali kesempatan yang diberikan kepadanya Ada pun alasan kenapa Suwon FC ingin mendatangkan Pratama Arhan, kabarnya karena tim satu ini ingin mencari pelapis untuk posisi back sayap kiri yang sudah menua Selain itu, mereka juga bisa menargetkan pasar di kawasan Asia Tenggara, dengan perekrutan Pratama Arhan untuk membantu popularitas tim juga Sepertinya dampak Asnawi yang sukses membawa nama Jeonam Dragons, dan Unsung Greeners popularitas di Kalik 2, adalah salah satu yang membuat tim Kalik ini berminat mendatangkannya